Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hebat Cara membuat classroom pada Dengan menggunakan Android Teman-teman harus memiliki classroom yang sudah terinstall Di hp android Atau paling tidak teman-teman Memiliki Akun gmail Yang terkonek dengan google Yang dibuka chrome nya Kemudian teman-teman Mengetik pada alaman pencarian Disini dengan Classroom Classroom Classroom.google.com Oke, tinggal enter Maka teman-teman Sudah memiliki Class Class yang ada Pada teman-teman sekalian Ini Coba saya buka Caranya teman-teman Sekalian Di bagian atas Itu ada Tanda Place Ini Nah teman-teman sekalian Disini Place Kemudian teman-teman Tinggal klik Buat kelas Nah buat kelas Maka teman-teman Tinggal memilih dengan Mengetik nama kelas Misalnya Kelas 6 SD Negeri Indonesia Misalnya Kemudian bagiannya ini Teman-teman Membuat dia dengan Bagian apa dari kelas ini Saya contohkan dengan Nama saya Misalnya Nurdin Ahmad Mata pelajarannya Teman-teman tinggal Mengisi dengan Kemampuan Atau Disini Karena kelas SD Maka disebut Dengan guru kelas Nah ruangannya Teman-teman tinggal membuat Dengan ruang A Misalnya Oke Kemudian Nah ini Ada Buat Ya Maka di klik Buat Sudah Demikian Maka Kelas ini Sudah jadi Teman-teman sekalian Ya Google sudah Mempersiapkan Kelas Ya 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 Next SD Oke Sudah jadi Nah ingat Ini Kelas sudah jadi Dengan kode kelas sekian Maka kode kelas ini Teman-teman bagikan Buat Siswa Ya Bagikan buat Siswa Sehingga siswa Masuk pada Teman-teman Juga siswa Siswa Kalau mau masuk Maka mereka Hanya bisa Mengklik Yang tadi Ya Tanda tambah Baru Disitu Di Tanda tambah Siswa akan Mengklik Ya Tanda tambah Terus siswa akan Gabung Ya Gabung ke kelas Ya Sesuai dengan kelas yang Dibuat tadi Nah disini Diisi kode kelasnya Siswa mengisi kode kelasnya Kode kelas berapa Ya Terus nanti Tombol gabung disini Itu dia akan aktif Ya Jika disi kode kelas Tombol gabung akan aktif Maka otomatis Langsung siswa Tergabung dengan kelas Teman-teman sekalian Oke Itu yang Apa namanya Untuk kode kelasnya Kemudian Kelasnya sudah ada Maka teman-teman Yang pertama adalah Membuat Topik Topik Pada kelas Atau folder Atau folder ya Folder penyimpanan Di Kelas teman-teman sekalian Dengan cara Mengklik buat Kemudian Pilih topik Ya Disini topik Apa gitu ya Bisanya Foldernya adalah Folder Absen Kelas Oke Ditambahkan Ya Kemudian Absen Sudah ada Ya Kemudian Tambah lagi Dengan topik Misalnya Bahan Ajar Ya Ke Bahan Ajar Tambahkan Semua Bahan Ajar Masukkan Kedilambahan Ajar Kemudian Tambahkan Lagi Dengan Topik Yang Berikut Adalah Tugas Misalnya Ya Tambahkan Ya Kemudian Yang Terakhir Tambahkan Lagi Dengan Topik Nya Adalah Digetan Kelas Misalnya Atau Penilaian Ya Penilaian Ya Tergantung Nah Tergantung Kebutuhan Teman-teman Sekali Menambahkan Folder Apapun Terserah Ya Nah Bagaimana Cara Mengisi Tugas Bagaimana Cara Membuat Tugas Bagaimana Cara Mengisi Ban Ajar Nah Teman-teman Tinggal Lagi Memilih Tugas Ya Eh Sorry Tanda Tambah Kemudian Kalau Materi Ban Ajar Maka Teman-teman Masukkan Kedalam Materi Nah Judul Materinya Apa Misalnya Bahan Ajar Pertemuan Satu Ajar Pertemuan 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 Oke Satu Ya Kemudian Di deskripsinya Teman-teman Tinggal Menuliskan Deskripsinya Apa Ya Nah Tambahkan File Teman-teman Tinggal Menambahkan File Apa Yang Sudah Dibuat Di Dalam Komputer Atau Di Dalam Apa Namanya Laptop Atau HP Teman-teman Sekalian Ya Saya Sarankan Ini Hanya Untuk Menbuat Untuk Melaksanakan Penambahan Kelas Menambahan Ajar Itu Dekat Laptop Atau Tinggal Teman-teman Mengambil Dari Youtube Tinggal Memilih Disini Youtubenya Judulnya Apa Ya Misalnya Tema 2 Kelas 6 Tinggal Cari Cari Maka Youtube Akan Memberikan Ya Beberapa Video Pembelajaran Ya Namun Teman-teman Harus Menonton Dulu Ya Menyaksikan Dulu Nah Kemudian Kita Tambahkan Klik Tambahkan Otomatis Video Pembelajaran Sudah Masuk Pada Ban Ajar Nah Kemudian Di bagian Topik Sini Di bagian Topik Bagian Bawah Ini Dipilih Karena Dia Mau Masuk Pada Ban Ajar Materi Ini Akan Masuk Pada Folder Ban Ajar Maka Diklik Ban Ajar Ya Kemudian Di atas Sini Teman-teman Memilih Posting Ya Posting Oke Nah Ban Ajar Sudah Masuk Pada Folder Ban Ajar Ya Untuk Segala Macam Pun Demikian Ya Silahkan Teman-teman Mengatur Dia Sesuai Dengan Apa Namanya Milik Teman-teman Ya Demikian Cara Buat Kelas Dengan Menggunakan Apa Namanya HP Android Dan Ini Bermanfaat Buat Kita Sekalian Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima